PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Aku lahir di desa Pegunungan Dalam keluarga beberapa generasi petani Saat masih sekolah, ibuku sering menasihati Keluarga kita tak punya apa-apa Jika mau mengubah nasib, ubahlah sendiri Satu-satunya harapanmu berhasil di sekolah Aku serius menanggapinya Sungguh berharap esok Lebih menonjol dari orang lain Dan membawa kehormatan bagi nenek moyangku Namun setelah lulus, aku tak hanya tak mampu mendapat pekerjaan stabil Tapi orangtuaku sakit parah Kami memakai seluruh tabungan keluarga Lalu meminjam uang kerabat Karena aku tak membayar tepat waktu Bibiku sendiri menyebutku vampir Aku sepenuhnya mencari uang Agar aku tak dipandang rendah Tapi kondisi keluarga yang miskin dan penghinaan kerabat Membuatku merasa tertekan Dan aku sering menangis diam-diam Tepat saat aku sengsara dan tak berdaya Juni 2013 Temanku mengabarkan Injil Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman kepadaku Syukur kepada Tuhan Lewat membaca firman Tuhan yang berkumpul dengan saudara-saudari Aku memahami manusia diciptakan Tuhan Dan hidup kita ada di tangannya Aku juga memahami hidup itu menyakitkan Karena manusia kehilangan perlindungan Tuhan setelah dirusak iblis Dan Tuhan telah menjadi daging mengungkap kebenaran di akhir zaman Untuk menyelamatkan manusia dari perusakan iblis Setelah mengerti kendaknya untuk menyelamatkan manusia Aku menjadi terlibat dalam pertemuan dan banyak membaca firmanya Aku juga segera mulai melakukan tugas di gereja Syukur kepada Tuhan Lewat beberapa bulan Melihatku antusias dan ingin mengejar kebenaran Saudara-saudari menyarankan agar aku berlatih menjadi pemimpin grup Aku dengan Saudara Li memimpin beberapa grup pertemuan Saat itu aku sudah punya pekerjaan Jadi Saudara Li kepertemuan siang hari yang agak jauh Dan aku kepertemuan malam Sehingga kami bisa mengatur jadwal dengan baik Di akhir tahun kami kekurangan staff urusan umum Jadi Saudara Li ditugaskan melakukan itu Dan untuk sementara aku ditugaskan memimpin grup-grup itu Aku tahu aku sungguh harus mengandalkan Tuhan untuk itu Iya Namun di saat sama aku seperti di posisi sulit Jika ku curahkan seluruh waktu dan tenaga ke dalam tugas Aku tak akan punya cukup waktu untuk bekerja Perusahaanku mematok target penjualan akhir tahun 1 juta yuan Jika melampauinya aku bisa mendapat bonus akhir tahun lebih besar Kupikir jika memenuhinya aku tak saja mampu membayar utang Tapi aku dapat menabung Lalu aku tak akan lagi dipandang rendah Kupikir aku akan mendapat uang itu dulu Lalu bekerja lebih keras dalam tugas Keinginan manusia tak ada habisnya Begitu dapat uang kau pasti ingin lebih Kau akan makin tenggelam Iya Saat itu aku tak bisa melihatnya Penyelia di kantor memintaku bekerja lembur untuk mencapai target Aku pun selalu bekerja sejam ekstra dan cuti untuk pertemuan Tapi penyelia berhenti menyetujui cutiku dan ingin aku lembur lebih banyak Itu membuatku sering terlambat kepertemuan Orang lain memintaku datang lebih awal Dan aku hanya mengangguk enggan Tak lama aku dapat pesanan lebih dari 500 ribu yuan Dan bulan itu aku dibayar lebih dari 7 ribu yuan Yang membuatku makin ingin dapat lebih banyak Kupikir uang datang dengan cepat dan aku telah memenuhi lebih dari setengah targetku Jika 5 dari 10 klienku memasang itu akan menjadi keuntungan cukup besar bagiku Lalu jika dapat lebih banyak klien besar Dalam beberapa tahun aku bisa membeli rumah dan mobil Lalu bisa pulang kampung dengan bangga dan aku dihormati Jadi aku tenggelam dalam mimpi menghasilkan banyak uang Aku sering lembur di malam hari Aku kadang ingat saudara-saudari yang menunggu di pertemuan dan merasa bersalah Tapi sudah terlambat saat pulang kerja Aku harus ke rumah Saat tiba di rumah aku amat lelah Dan tak bertenaga membaca firman Tuhan jadi langsung tidur Aku kadang bangun kesiangan Jadi hanya membaca firman Tuhan sekilas lalu bekerja Saat berdoa aku tak tahu harus bilang apa Hidup seperti itu aku menjadi makin ceroboh dalam tugas Beberapa petobat baru tanggung jawabku sangat butuh penyiraman dengan segera Aku minta saudara-saudari ke pertemuan petobat baru menggantikanku Namun mereka semua punya tugas sendiri dan kadang juga tidak bisa Dan ini memengaruhi efektivitas penyiraman Lalu semua pemimpin dan lainnya bersekutu denganku Aku harus mengutamakan tugas Dan mengingatkanku Hanya asal-asalan di pertemuan dan tak bertanggung jawab dalam tugas Akan menghambat pertemuan hidup petobat baru Ya benar Mereka benar Itu sungguh keadaan berbahaya Apa kau menerima yang mereka katakan? Aku merasa agak takut mendengar itu Jika tadi sirami tepat waktu petobat baru bisa sesat dan mundur Artinya aku melakukan kejahatan Aku tahu tak boleh terus begitu Jadi aku harus berdoa dan bertobat Syukur kepada Tuhan Lalu saat pergi memeriksa grup-grup itu Kulihat karena aku tak melakukan pekerjaan nyata Masalah dan kesulitan petobat baru tak terselesaikan Membuat mereka dalam keadaan buruk Dan beberapa bahkan tak teratur menghadir pertemuan Aku merasa sangat bersalah saat melihat keadaan itu Makin banyak petobat baru yang bergabung Yang segera butuh penyiraman Dan sokongan Dan dibantu membangun dasar di jalan yang benar Benar Aku merasa harus berhenti dari pekerjaan Dan mengabdikan diri sepenuhnya untuk tugas Namun Atasanku memberiku proyek-proyek bagus Dan penyilih aku ingin membantu mencari klien lagi Saat bilang ke rekan sekerja aku ingin berhenti Kata mereka Kau sudah lebih dari setengah jalan mencapai target Jadi kau dapat melampuinya di akhir tahun Sayang jika menyerah sekarang Mendengar mereka aku Juga menyayangkan itu Aku ingin mengundurkan diri pada akhir tahun Namun pekerjaan gereja sangat membutuhkan orang Jika aku hanya berfokus mendapatkan uang Dan tak serius melakukan pekerjaan gereja Itu akan sangat egois Iya Itu benar-benar dilema bagiku Apa yang akhirnya kau putuskan? Iya Aku sebenarnya merasa konflik batin saat itu Aku berdoa memohon Tuhan Mencerahkan dan membimbingku Lalu suatu hari Saat mendengarkan lagu pujian firman Tuhan Aku mendengar ini Saat ini Setiap hari yang kau jalani Sangat penting Dan itu penting bagi Tempat tujuan dan nasibmu Jadi Kau harus menghargai semua Yang kau miliki hari ini Dan menghargai Setiap menit yang berlalu Kau harus memakai sebanyak mungkin waktu Untuk mendapat sebanyak mungkin manfaat Supaya engkau tidak akan hidup dengan sia-sia Bangkit, saudara-saudara Bangkit, saudari-saudari Hariku tak akan tertunda Waktu itu hidup Merebutnya berarti Menyelamatkan hidup Waktunya tak lama lagi Jika gagal ujian masuk kuliah Kau dapat belajar dan terus mengulangnya Namun hariku Tidak akan ditangguhkan lagi Ingat, ingat Aku memintamu dengan perkataan baik ini Akhir dunia terbentang di depan mata Dan Bencana besar mendekat cepat Mana lebih penting Hidupmu atau tidur Makanan, minuman, dan pakaianmu Waktu telah tiba bagimu untuk menimbang ini Amin Lagu pujian firman Tuhan ini Sungguh menyentuhku Pekerjaan Tuhan di akhir zaman adalah pekerjaan mengakhiri zaman Tuhan menentukan akhir setiap orang Dan semuanya mengikuti jenisnya Nanti setiap orang Entah akan diselamatkan dan bertahan Atau binasa Itu ditentukan cara kita mengejar kebenaran sekarang Ini waktu penting yang menentukan kesudahan dan nasib kita Iya Satu demi satu Bencana kini sedang menimpa Iya Makin banyak gempa, banjir, dan kekeringan Kita tak tahu Kapan pekerjaan Tuhan berakhir Aku tahu jika tak memakai waktu dengan baik untuk mengejar kebenaran Tapi mengejar uang dan kehidupan muda seperti orang tidak percaya Itu akan merusak kesempatanku mendapat kebenaran dan diselamatkan Iya Aku ingat istri Lot Dia menambahkan harta keluarga mereka Malaikat meluntun mereka pergi dan melarang menengok ke belakang Tapi dia melakukan Lalu dia menjadi tiang garam, tanda kehinaan Iya Aku seperti istri Lot Kudambakan kekayaan dan kesenangan duniawi Membajak tapi menoleh ke belakang Aku bodoh dan buta Iya Aku teringat dulu Aku hanyut di dunia Terlilit utang tanpa jalan keluar Keselamatan Tuhan turun Melepasku dari penderitaan Memberiku kesempatan mengejar kebenaran dan keselamatan Iya Aku menikmati kasih Tuhan Tapi tak ingin membalasnya Aku lalai dalam tugas tak bertanggung jawab terhadapnya Aku tak punya hati nurani dan itu menjidikan baginya Aku tak boleh keras kepala tetap di jalan yang salah Tapi harus melepas kepentingan pribadi Mengejar kebenaran dan bertugas dengan baik Syukur kepada Tuhan Hanya firman Tuhan yang bisa menunjukkan kita hal-hal ini Iya Lalu aku mulai berpikir tentang Mengapa aku tak mampu melepaskan pekerjaan dan uang Apa penyebabnya Lalu suatu hari aku baca firman Tuhan Tuhan yang maha kuasa berfirman Iblis menggunakan ketenaran dan keuntungan untuk mengendalikan pikiran manusia Sampai satu-satunya yang orang pikirkan adalah ketenaran dan keuntungan Mereka berjuang demi ketenaran dan keuntungan Menderita kesukaran demi ketenaran dan keuntungan Menanggung penghinaan demi ketenaran dan keuntungan Mengorbankan semua yang mereka miliki demi ketenaran dan keuntungan Dan mereka akan melakukan penilaian Atau mengambil keputusan demi ketenaran dan keuntungan Dengan cara ini, iblis mengikat orang dengan belenggu yang tak kasat mata Dan mereka tidak punya kekuatan ataupun keberanian untuk membuang belenggu tersebut Mereka tanpa sadar menanggung belenggu ini dan berjalan maju dengan susah payah Demi ketenaran dan keuntungan ini, umat manusia menjauhi Tuhan dan mengkhianati Dia Dan menjadi semakin jahat Jadi, dengan cara inilah Generasi demi generasi dihancurkan di tengah ketenaran dan keuntungan iblis Uang membuat dunia berputar adalah salah satu falsafah iblis Dan falsafah ini tersebar luas di tengah seluruh umat manusia Dalam setiap masyarakat Dapat dikatakan bahwa ini adalah sebuah tren Karena pepatah ini telah tertanam di dalam hati setiap orang Pada awalnya, orang tidak menerima pepatah ini Tetapi mereka kemudian diam-diam menerimanya Ketika mereka mulai berhubungan dengan kehidupan nyata Dan mulai merasa bahwa kata-kata ini sebetulnya benar Bukankah ini sebuah proses bagaimana iblis merusak manusia? Mungkin orang tidak memahami pepatah ini pada tingkat yang sama Tetapi setiap orang memiliki tingkat pemahaman dan pengakuan yang berbeda Mengenai pepatah ini berdasarkan pada hal-hal yang terjadi di sekitar mereka Dan berdasarkan pengalaman pribadi mereka sendiri Bukankah ini yang terjadi? Terlepas dari seberapa banyak pengalaman yang dialami seseorang dengan pepatah ini Apa efek negatif yang dapat ditimbulkan pepatah ini dalam hati seseorang? Sesuatu terungkap melalui watak manusia dari orang-orang di dunia ini Termasuk dari setiap orang di antaramu Apakah sesuatu ini? Sesuatu ini adalah pemujaan orang terhadap uang Apakah sulit untuk mengeluarkan ini dari hati seseorang? Ini sangat sulit Tampaknya perusahaan manusia oleh iblis sudah sedemikian dalamnya Iblis menggunakan uang untuk mencobai manusia Dan merusak mereka agar mereka memuja uang dan menghormati hal-hal materi Lalu, bagaimanakah pemujaan terhadap uang ini terwujud dalam diri manusia? Apakah engkau semua merasa bahwa engkau tidak dapat bertahan hidup di dunia ini tanpa uang? Bahwa satu hari saja tanpa uang tak mungkin bagimu? Status orang didasarkan pada berapa banyak uang yang mereka miliki Dan begitu pula kehormatan mereka Punggung orang miskin membungkuk malu Sementara orang kaya menikmati status tinggi mereka Mereka berdiri tegak dan bangga Berbicara keras-keras dan hidup dengan congkak Apa yang ditimbulkan oleh pepatah dan tren ini terhadap manusia? Bukankah banyak orang mengorbankan apapun demi mendapatkan uang? Bukankah banyak orang kehilangan martabat dan kejujuran mereka demi mendapatkan lebih banyak uang? Bukankah banyak orang kehilangan kesempatan untuk melaksanakan tugas mereka dan mengikut Tuhan karena uang? Bukankah kehilangan kesempatan untuk memperoleh kebenaran dan diselamatkan adalah kerugian terbesar bagi manusia? Bukankah iblis itu jahat menggunakan cara dan pepatah ini untuk merusak manusia sampai tingkat seperti itu? Bukankah ini tipu muslihat yang jahat? Amin Firman Tuhan menyingkap penyebab mengejar uang dan ketenaran Sejak kecil, kupikir falsafah iblis seperti Uang membuat dunia berputar dan jika kau lebih menonjol dari orang lain Kau akan membawa kehormatan bagi leluhurmu sebagai pepatah untuk dijalani Kupikir dengan uang, orang dapat bicara dengan percaya diri dan bermartabat Mereka bisa berdiri tegak, berkedudukan tinggi, dan dihormati Kupikir hanya itu cara agar bisa dihormati Khususnya saat keluargaku mengabaikanku Aku kerja lembur untuk mendapat lebih banyak uang Berharap nanti bisa memerintah mereka Setelah percaya Tuhan, aku tahu aku harus mengandiri pertemuan dan bertugas Untuk memahami kebenaran dan bertumbuh dalam hidup Iya Namun aku tak mampu melepas pengejaran akan status Saat ada konflik antara tugas dan pekerjaan Aku mengutamakan mendapat uang, menganggap enteng tugasku Terutama saat pekerjaan berjalan baik dan aku mendapat uang Keinginan tersebut makin meningkat Aku berfokus ke cara mendapat klien dan pesanan untuk mendapat banyak uang Sepenuhnya mengabaikan pekerjaan gereja Artinya beberapa petobat baru tadi sirami tempat waktu dan hampir mundur Dan pekerjaan penyeraman sangat tertunda Iya Saat itu aku sadar Hidup dengan falsafah iblis ini membuatku egois dan seraka Memikirkan kepentinganku sendiri Aku menikmati penyeraman dan pasokan dari Tuhan Tapi tak membalasnya melalui tugasku Aku tak punya nalar atau hati nurani Reputasi dan status adalah alat iblis menyeret orang ke neraka Itu tipuannya Itu menarikku menjauhi Tuhan Hingga aku asal-asalan bahkan dalam doa dan membaca firmannya Jika itu terus berlanjut Aku tak bisa mendapat kebenaran Dan akan kehilangan kesempatan diselamatkan Tuhan Iya Kita tak akan pernah tahu itu Jika bukan karena Tuhan menyingkap taktik iblis Yang merusak dan mengganggu manusia Iya Lalu, ku dengar pujian firman Tuhan lain Kehilangan kesempatan dan engkau akan menyesalinya selamanya Kau harus memperhatikan beban Tuhan sekarang Jangan tunggu watak kebenarannya tersingkap bagi seluruh manusia Baru kau memperhatikan bebannya Bukankah semua sudah terlambat saat itu? Kini adalah kesempatan bagus untuk disempurnakan Tuhan Jika kau biarkan ini berlalu Kau akan menyesal seumur hidup Seperti Musa yang tak dapat masuk kanaan dan menyesal Mati dengan penuh penyesalan Kau akan penuh penyesalan Saat Tuhan menyingkap keadilannya ke semua orang Meski Tuhan tak menghajarmu Kau akan menghajar diri sendiri karena penyesalan Kinilah kesempatan terbaik untuk disempurnakan Kinilah waktu yang terbaik Jika kau tak sungguh berusaha untuk disempurnakan Tuhan Begitu pekerjaannya berakhir Semua akan terlambat kau akan melewatkannya Sebesar apapun maumu Jika Tuhan tak lagi bekerja Tak ada yang akan membuatmu mencapai kesempurnaan Amin Aku bisa merasakan harapan Tuhan bagi kita lewat firmanya Dia ingin kita menghargai waktu berharga ini Untuk mengejar kebenaran Mengerjakan tugas dan meraih keselamatan Iya Ini peluang tak ternilai untuk mengejar Disempurnakan Tuhan Dan waktu penting untuk mengerjakan tugas Iya Dalam mengerjakan tugas Dengan berlatih mencari kebenaran untuk menyelesaikan masalah Kita bisa paham banyak kebenaran dan bertumbuh lebih cepat Iya Jika tak memakai peluang untuk berlatih Tapi terus mengejar uang Saat pekerjaan Tuhan usai Aku tak akan mendapatkan apapun Dan penyesalan sebesar apapun tak berguna Iya Kau seharusnya sudah puas dalam hidup dengan punya makanan dan tempat tinggal Jika kau melalaikan tugas untuk mendapatkan banyak uang Itu akan merugikan hidupmu Dan kau akan kehilangan kesempatan memperoleh kebenaran Dan disempurakan Tuhan Itu akan sangat bodoh Iya Syukur kepada Tuhan Saat paham kebenaran Kau akan merasa dicerahkan dan tenang Dan tahu harus apa Iya Aku membaca bagian lain firmanya Dari kenalilah pekerjaan terbaru Tuhan Dan ikutilah tijak langkahnya Sebagai orang normal Dan mengejar untuk mengasihi Tuhan Masuk ke kerajaan untuk menjadi Salah satu umat Tuhan adalah masa depan sejatimu Dan suatu kehidupan paling berharga dan bermakna Tak ada yang lebih diberkati dari dirimu Amin Mengapa ku katakan begitu? Sebab mereka yang tak percaya Kepada Tuhan hidup untuk daging dan untuk iblis Tapi kini kau hidup untuk Tuhan Dan untuk melakukan kehendaknya Itu sebabnya ku katakan Hidupmu adalah hidup paling bermakna Hanya kelompok umat pilihan ini Dapat hidup paling bermakna Tak ada orang lain di dunia Yang dapat hidup dalam kehidupan Seberharga dan sebermakna ini Amin Membaca firman dari Tuhan ini membuatku bersemangat Hanya mengejar kebenaran dan mengenal Tuhan Jalan memiliki kehidupan yang sungguh bermakna Iya Dulu Aku selalu hidup menurut falsafah iblis Mengira Dengan uang dan status Semua akan mengagumiku Dan hidupku akan bermakna Namun Semua itu salah Iya Tanpa iman Tanpa memperoleh kebenaran Orang tak mampu memahami apapun Mereka bahkan tak tahu asal mereka Dan mereka sungguh tak tahu Tuhan mengatur nasib manusia Mereka hanya bekerja keras Mengejar status dan uang Tak berpikir kembali Meski sangat menderita Dan pas dia akan mati dalam bencana Saat itu datang Maka uang mereka tak akan berguna Ah iya benar Sangat menyedihkan Dipermainkan Dan siksa iblis Sepanjang hidup Ah iya Namun punya iman Dan mengejar kebenaran itu berbeda Meski kita tak punya banyak kepuasan materi Tapi dengan memahami kebenaran Dan mendapat wawasan Dan tak lagi tergoda dan terikat uang Kita bisa mendapat kedamaian dan pencerahan Ah iya Ayub punya banyak harta keluarga Tapi bukan itu yang dia nikmati Dia berfokus untuk memahami kedaulatan Tuhan Untuk takut akan Tuhan Dan menjauhi kejahatan Saat ujian datang Dia tidak mengeluh Dan teguh menjadi kesaksian Dia mendapat perkenanannya Dan akhirnya Tuhan menampakkan diri kepadanya Kehidupan Ayub Bermakna dan bernilai Iya Hanya mengejar kebenaran dan kenal Tuhan lah Jalan untuk hidup bermakna dan bernilai Iya Dengan pemikiran itu Aku mengundurkan diri Melihatku telah memutuskan Atasanku tak berusaha menghalangi Proses pengunduran diriku berjalan lancar Saat keluar dari perusahaan Aku merasa sangat tenang dan bebas Syukur kepada Tuhan Itu pilihan paling bijaksana dan terbaik Syukur kepada Tuhan Lalu aku sungguh mengabdikan diri ketugasku Dan bekerja selaras dengan saudara-saudari Dalam menyerami petobat baru Tak lama kemudian Petobat baru antusias datang ke pertemuan Dan kehidupan bergerja pun meningkat Aku merasa sangat damai Syukur kepada Tuhan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.